Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pantas saja sampai rela cari pemain di luar negeri, ternyata Sinteyong ingin benahi kelemahan striker Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan segera bertolak ke Belanda jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Berapa sumber menyebutkan bahwa Sinteyong akan pergi ke Belanda untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang berlagak di Eropa. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengungkapkan jika dirinya masih ingin membenahi salah satu lini permainan yang dinilai masih punya kelemahan, yaitu striker. Sebagai mana diketahui, lini depan Timnas Indonesia terlihat kurang moncer, termasuk saat berlagak di pertandingan uji coba dan Piala Asia 2023. Sinteyong memang memboyong lima striker untuk mengisi slot lini depan Timnas Indonesia ketika berkompetisi di Piala Asia 2023 lalu. Kelima pemain depan Timnas Indonesia itu diantaranya Rafael Sruik, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Dendi Sulistiawan hingga Dimas Rajat. Di sisi lain, Sinteyong terkejut karena tiga pemain keturunan di Eropa ini tolak mentah-mentah tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia. Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia saat ini telah melakukan naturalisasi terhadap tiga pemain keturunan yang mayoritas berdarah Belanda. Ketujuh pemain naturalisasi itu bahkan telah melakukan debut bersama Timnas Indonesia hingga di bawah Sinteyong untuk berlagak di Piala Asia. Kedirian mereka dianggap berdampak positif, usai Timnas Indonesia memastikan lolos dari babak penyisian grup Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meski sudah melakukan naturalisasi terhadap tujuh pemain, tetapi Timnas Indonesia tampaknya masih mencari pemain berkualitas lainnya yang berkarir di Eropa. Keseriusan itu terlihat ketika pelatih Sinteyong dicetwalkan bakal terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan berkualitas yang memiliki keturunan Indonesia. Akan tetapi, jauh sebelum kesuksesan pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ternyata ada sejumlah pemain yang sempat menolak untuk tampil bagi skuad Garuda. Menurut Hasan Abdul Ghani, Sinteyong sempat terkejut karena tiga bintang Eropa yang menjadi incaranya untuk membela Timnas Indonesia justru menolak tawaran tersebut. Ketiga pemain yang menolak tampil bagi Timnas Indonesia di antaranya Mesil Girls, Kevin Dice hingga Tijani Reinders. Sinteyong sebelumnya pernah bertemu langsung dengan Mesil Girls dan Kevin Dice karena keduanya menyatakan ingin tampil untuk Timnas Indonesia. Namun keinginan mereka tidak disambut baik oleh orang tuanya masing-masing yang tak merestui anaknya pindah ke warga negaraan sehingga membuat harapan itu sirna. Karena menurut Sinteyong, hasil dia ngobrol sama Hilgers, Hilgers mau. Saya bilang semua pemain mau, cuma kondisinya karena dia main di Eropa, kasusnya berbeda, ujarnya. Sementara itu, alasan berbeda diberikan oleh bintang AC Milan Tijani Reinders yang sejak awal telah memberi respon dengan mengatakan jika dia belum berminat main untuk skuad Garuda. Cita-cita kan mesti tinggi ya, syukur kalau dapat, kata Hasani diutip dari kanal Youtube Pulasport.com. Ia menambahkan bahwa Sinteyong masih terus mencari pemain keturunan dengan kualitas terbaik di atas rata-rata pemain Indonesia. Dia mau pemain itu levelnya di atas pemain Indonesia. Saya bilang, saya juga sepakat dengan pemikirannya. Kalau dia rekomendasi pemain asal-asalan, saya tidak setuju, jelasnya. Maka dari itu, bukanlah hal yang mengejutkan jika pemain-pemain tersebut menolak tawaran untuk dinaturalisasi oleh tim nasi Indonesia. Selain itu, ketika pemain tersebut masih dalam level tertinggi di kompetisi Eropa, sehingga sangat mungkin jika mereka bakal membela negara tempat kelahirannya. Naturalisasi Martin Paez temui kendala, dua keeper keturunan yang ada di Eropa mencuat. Situasi Martin Paez sulit, masih ada dua keeper berarah Indonesia yang bermain di Eropa. Nama pertama adalah Dani van Heuvel. Dani merupakan pemain yang berusia 20 tahun. Sekarang ia masih berkewarga negaraan Belanda. Pemain berpostur 186 cm itu saat ini bermain untuk klub asal Inggris Leeds United U21. Bersama Leeds United U21, Dani tampil di Liga Premier 2. Nama kedua adalah Daniel Klein. Daniel Klein merupakan pemain milik klub asal Jerman Eswi Sennhausen. Eswi Sennhausen kini berjuang di Liga 3 Jerman. Dikutip dari Transfer Market, ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Sementara itu, PSSC sebelumnya sempat berniat untuk menaturalisasi seorang keeper atas nama Martin Paez. Namun, proses naturalisasinya menemui kendala. Anggota ESKO PSSC Ariasin Wilinga menjelaskan bahwa kendala tersebut didasari akibat Martin Paez pernah membela timnas U21 Belanda. Kala itu, sang pemain berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior atau senior di pertandingan resmi. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 22 tahun, Paez ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA, kata Arya. Di sisi lain, kata komentator sepak bola Vietnam soal tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak terlalu buruk, mereka hanya punya lebih banyak pemain naturalisasi. Komentator sepak bola Vietnam, Quang Hai, memberikan pendapatnya tentang tim nasional Indonesia yang akan dilawan Vietnam di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Vietnam akan menjalani laga tandang melawan tim nasional Indonesia di SUGBK Senayan, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Setelah itu, tim besutan Philip Trosier menjamu tim nasional Indonesia di Maiding National Stadium Hanoi pada 26 Maret. Komentator Quang Hai menilai tim nasional Indonesia memiliki kekuatan lebih banyak di sektor pemain naturalisasi. Sebenarnya, tim nasional Indonesia tidak terlalu buruk, mereka hanya punya lebih banyak pemain naturalisasi, ujarnya. Dengan pendilaian itu, ia yakin bahwa Vietnam akan menampilkan permainan yang baik melawan tim besutan Sentehong. Pertemuan terakhir Vietnam dengan tim nasional Indonesia terjadi pada Januari tahun ini di Piala Asia 2023. Hasilnya, Vietnam kalah 0-1 dari tim nasional Indonesia dan terhenti langkahnya di babak penyisian. Sementara itu, saat ini, Vietnam berada di posisi kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 3 poin. 3 poin itu didapat dari kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0. Tim nasional Indonesia pun ada di posisi paling bawah grup F dengan 1 poin. 1 poin itu hasil dari lagia imbang melawan Filipina dengan skor 1-1. Hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 2 poin itu hasil dari lagia imbang melawan Filipina dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih. Terima kasih.